Intro Halo semuanya, apa kabar? Annyo ngaseyo, bertemu lagi dengan saya Febriani Elvida atau biasa dipanggil Febi dalam seri Kehidupan Kampus Yang Bijaksana atau Selgiraun Teak Senghoa Nah, setelah sebelum-sebelumnya kita sudah belajar tentang Aisongo, kemudian ada Aiteo kita sekarang akan belajar tentang Idiom atau Kuan Yungo dan nanti kita akan juga belajar tentang Soktam atau Peribahasa tetapi kali ini kita akan belajar dulu tentang Idiom atau Kuan Yungo mungkin teman-teman masih ingat ada beberapa Kuan Yungo atau Idiom yang kita sudah pelajari seperti apa, misalkan yang gampang terpengaruh apa itu? Kiga, Yapta misalkan atau apa itu, apalagi banyak ya, nanti teman-teman bisa meng-refresh kembali dan biasanya itu berhubungan dengan anggota tubuh, benar-benar atau misalkan Nunko Tersaiga Opta itu juga ada ya atau banyak sekali nanti bisa dicek lagi ya di video-video sebelumnya nah, kali ini kita akan belajar juga tentang 4, oh 5 5 idiom yang juga berhubungan dengan anggota tubuh kita lihat tidak semuanya ya berhubungan dengan anggota tubuh tetapi ada berapa nah, yang pertama ini adalah Olguri Tukopta Olguri Tukopta nah, Olgul wajah ya Olguri Tukopta Tukopta itu apa ya teman-teman? tebel ya jadi biasanya untuk buku untuk apa sesuatu yang tebal itu Tukopta Olguri Tukopta nah, kemudian yang kedua ada Olguri Tukopta nah, ini Tukopta sama Olguri Tukopta Tukopta ini adalah panas ya, panas itu adalah ketika nah, teman-teman kalau misalkan kita tahu panas itu kan ada Dukta dan Tukopta ya bedanya tahu ya kalau Dukta itu lebih ke suhu, cuacanya tapi kalau Tukopta itu misalkan air atau sesuatu yang kita pegang ih, panas nah, itu Tukopta Olgul itu juga Tukopta ya jadi Olgul wajahnya panas nah, kira-kira maksudnya apa nih? nanti kita cek ya yang ketiga ada Comi Susita Comi Susita nah, ini juga berhubungan dengan anggota tubuh sebenarnya tetapi tidak dispesifikasikan cuma maksudnya dia tuh gatel gitu ya jadi kayak badannya tuh gatel yang karena apa? karena Jom itu nanti kita akan jelaskan itu dari apa kemudian Canmur Kionta Canmur Kionta nah, disini tidak ada anggota tubuhnya Canmul itu adalah air dingin gitu ya catah can canmul atau can apa yang myosu gitu sesuatu yang dingin tetapi yang bisa dimakan atau diminum atau yang kita pegang itu biasanya Cagaptah nah, kalau untuk air itu canmul gitu ya air yang dingin Kiontah itu maksudnya menumpahkan air dingin seperti itu kemudian ada Komudentun Komudentun Ko itu adalah hidung nah, ini berhubungan dengan anggota tubuh ya jadi ada Olgul dan Ko disini yang spesifik ya nah, artinya dan bagaimana dia digunakan dalam kalimat kita bisa lihat ya yang pertama adalah Olguri Tukopta Olguri Tukopta Tukopta itu tadi apa? Tebal maksudnya wajahnya tebal oke, wajahnya tebal kira-kira wajahnya tebal itu gimana teman-teman? Muka badak ya, muka badak mungkin bisa jadi ya maksudnya yang tidak tahu malu ya, dalam bahasa Indonesia kalau kita artikan itu seperti dia tidak tahu malu kita lihat contohnya dalam bahasa Korea ya nah, kita lihat jadi teman itu ya Cho Ching Gunan teman itu misalnya kayak orang itu teman itu gitu ya Bujong Hengwi Rho Rho itu maksudnya karena ya Bujong Hengwi itu adalah Hengwi itu perbuatan Bujong itu adalah sebenarnya Bujong itu negatif ya berarti yang tidak baik maksudnya dia tidak baik lah pokoknya kalau dilihat Bujong Hengwi seperti apa contohnya? mencuri mencontek apalagi itu banyak ya Bujong Hengwi itu banyak ya atau misalkan berbohong kayak gitu ya Bujong Hengwi Rho Sihome Hapkyok Hagoto Sihome Hapkyok Hata Sihome itu adalah ujian Hapkyok Hada di sini adalah lulus ya Sihome Hapkyok Hata Cho Ching Gunan Bujong Hengwi Sihome Sihome Hapkyok 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 Maksudnya meskipun dia Hapkyok Hada lulus ujian dengan curang nah Bujong Hengwi itu maksudnya perbuatan curang kalau kita bahasa Indonesia kan ya kayak misalnya Bujong itu yang negatif gitu ya yang jelek perbuatan curang atau perbuatan jelek gitu ya jadi dengan perbuatan curang kayak gitu ya Caranghanan Goponi tapi ternyata dia Caranghanan Goponi itu dia tuh kayak boasting atau memamerkan kalau dia eh aku udah lulus loh aku udah selesai ini ujiannya udah dapet nilai bagus loh padahal dia curang misalkan dia contek atau dia apa kayak gitu ya banyak perbuatan-perbuatan yang lain ya jadi Caranghanan Goponi melihat dia memamerkan kalau dia lulus ujian meskipun dengan perbuatan curang kayak gitu ya Cham Olguri Tukowo bener-bener deh dia tidak tahu malu bener-bener dia tidak tahu malu Cham Olguri Tukowo Cham mukanya ini banget sih tebel banget sih gitu ya jadi maksudnya tidak tahu malu kita lihat ya Caranghanan Goponi melihatnya memamerkan dia lulus ujian meskipun dengan curang seperti itu ya Cham Olguri Tukowo bener-bener dia orang yang tidak tahu malu atau mukanya tebal banget gitu ya maksudnya dia tidak tahu malu kayak gitu misalkan dia sudah pernah merbohong tapi tetap aja melakukan sesuatu yang dia gak tahu malu lah pokoknya gak yaudah pede aja gitu nah itu Olguri Tukowo kayak gitu ya Tukop tah Tukop tah kayak gitu ya Tukowo kayak gitu ya jadi mukanya tebal kayak gitu teman-teman ini bisa digunakan nanti ketika ada situasi seperti ini ya jadi misalkan sesuatu dia yang dia tidak tahu malu meskipun dia sudah melakukan perbuatan yang jelek misalkan banyak sih sebenarnya ya kayak apa ya kayak misalkan sudah menikah ternyata melakukan perbuatan yang tidak baik nah itu tapi tetap aja dang-dang HG atau dengan dengan ininya apa namanya apa sih tidak tahu malunya gitu ya atau misalkan dia sudah mencuri gitu ya tapi ternyata masih keluar-luar aja keluar rumah atau membanggakan eh aku ini loh beli ini tapi ternyata dia black market tidak tahu ya jadi maksudnya sesuatu yang tidak tahu malu atau sesuatu yang tidak baik tapi dipamerkan nah itu cam olguri tukop tah tugaun saram olguri tukoun saram atau orang yang tidak tahu malu olguri tukoun cinggu teman yang tidak tahu malu itu juga bisa atau misalnya juga kayak gini misalkan teman itu pinjam uang ke kita tapi terus besok-besoknya lagi masih tetap pinjam uang nah itu juga mungkin bisa ya pakai olguri tukoun cinggu seperti itu sampai sini teman-teman tidak masalah ya untuk idiom yang pertama kuan nyongo yang satu adalah olguri tukop tah yang selanjutnya ini masih sama dengan olgul ya jadi sama-sama wajah atau muka olguri tukop tah olguri tukop tah wajahnya atau mukanya panas kalau tadi mukanya tebal tidak tahu malu kalau mukanya panas itu maksudnya kira-kira apa kayak aduh aduh panas nih aduh aduh gak tahu harus ngapain nih gini biasanya gitu kan ya seperti apa kayak malu gitu ya dia tidak pede dia malu kita lihat nah disini tegap tah itu adalah panas chon gyoseng chon gyoseng chon gyo chon itu adalah seluruh gyo itu adalah sekolah jadi maksudnya seluruh siswa sekolah gitu ya chikyo bonen chikyo bodha itu adalah melihat atau kayak memperhatikan seperti itu ya melihat atau memperhatikan mudhe teman-teman mengenal kata mudhe mudhe itu adalah panggung ya mudhe itu adalah panggung chon gyoseng chikyo bonen mudhe so 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 da itu adalah berdiri jadi maksudnya berdiri di panggung yang diperhatikan atau dilihat seluruh satu sekolah gitu ya yonsol hani yonsol hata itu adalah yonsol hata adalah membacakan pidato atau berpidato gitu ya jadi melakukan apa namanya itu ya speech gitu ya kalau kemarin biasanya kita sudah pernah menggunakan kata ini untuk presiden ya de tung yong tapi kalau yang ini maksudnya dia dia si a ini ya dia berpidato di depan seluruh siswa sekolah gitu ya di atas panggung gitu ya maksudnya hani hani karena itu olguri mew tegawata jadi mukaku panas maksudnya dia malu gitu ya jadi aku malu sekali gitu ya olguri mew tegawata jadi mungkin ketika dia menjadi pusat perhatian gitu ya center of apa namanya attention jadi dia di atas mudhe di atas panggung yon serehani ka olguri mew tegawata atau sangat panas jadi jon gyo sengi cikyo bonen mudhe soso yon serehani karena aku berpidato di atas panggung gitu ya karena aku berdiri berpidato di atas panggung di depan seluruh seluruh siswa sekolah gitu ya diperhatikan seluruh siswa sekolah aku sangat malu maksudnya aku wajahnya sangat panas jadi kayak yang aduh aku takut nih takut salah gitu ya jadi biasanya olguri tegaun ya apa jadi pakai tegawata disini ya tegawasoyo oke kita ulangi dulu tadi olguri tegawata itu adalah mukanya tebal atau wajahnya tebal itu berarti tidak tahu malu jadi melakukan perbuatan yang tidak baik gitu ya tapi tetap ditunjukkan gitu ya dia tidak tahu malu jadi tebal gitu ya mukanya badak ya bener gak sih oke kemudian olguri tegopta itu adalah mukanya atau wajahnya panas berarti dia malu-malu gitu ya kayak aduh gak pede seperti itu nah sampai sini tidak masalah teman-teman ya jadi ini berhubungan dengan wajah atau muka atau olgur kita lanjutkan ke konyongo atau idiom yang ketiga ini artinya adalah comi susita comi susita nah disini susidanya s-nya double ya sang siut jadi susita comi susita jadi maksudnya jom itu seperti kayak binatang kecil yang kemudian dia menempel di badan terus kayak membuat kita gatel kan kayak yang aduh gatel-gatel nih nah itu kayak gitu jadi kayak gatel-gatel gitu comi susita kita lihat kalimatnya Minho는 며칠 후면 경리가 풀려 자유가 될 생각에 좀이 susita sekali lagi Minho는 며칠 후면 경리가 풀려 자유가 될 생각에 좀이 susita nah siapa subjeknya disini Minho Minho는 gitu ya Minho 며칠 후면 며칠 후면 beberapa hari lagi gitu ya Minho chill itu maksudnya beberapa hari dari kata il Minho jadi Minho chill 후 setelah jadi setelah ini beberapa hari lagi Gyeongni Gyeongni itu apa teman-teman? karantina bener banget kan akhir-akhir ini dulu kita sempat ini ya menghadapi pandemi dan biasanya kalau yang sakit dia harus Gyeongni atau karantina atau misalkan yang pergi ke Weeguk Nagameon atau Hangguk Turowemion kalau masuk ke Korea Gyeongni ke Jadi waktu itu kita harus karantina nah itu namanya Gyeongni tapi bacanya bukan Gyeokri tetapi Gyeokni jadi Gyeoknya menjadi Ng Realnya menjadi Nian ya jadi Gyeokni ke Pulyo Pulyo itu apa maksudnya? Pulyita itu adalah lepas maksudnya selesai gitu ya karantinanya sudah selesai kayak gitu ya Jaiuga Duel Senggak Senggak pikiran maksudnya dia berpikir untuk apa? Jaiuga Deda maksudnya dia akan bebas gitu ya Jaiuga Duel Senggak jadi lagi dia berpikir dia akan bebas karena sudah selesai karantinanya gitu ya beberapa hari lagi jadi misalkan oh itul itul hu gitu ya itul itu adalah dua hari lagi atau misalkan Nihil gitu ya Nihil jadi tidak sabar atau misalkan teman-teman sedang ini ya ujian jadi minggu depan sudah liburan nah itu kayak hah hah apa bangak itu itu Senggak gitu ya sebentar lagi akan liburan jadi udah gak sabar karena sebentar lagi liburan apalagi kalau misalkan kalau di Korea atau di mana ya di Korea biasanya ya di Korea itu ada liburan musim dingin ada liburan musim panas gitu ya yang lebih panjang itu yang mana dan biasanya kan pergi kemana gitu sama teman-teman yoheng kayak gitu ya atau misalkan teman-teman pergi ke konsot konsot kalite yoneinilpul senkage gitu ya udah deg-degan kan udah aduh gak sabar nih nah jadi maksudnya chomisusita itu adalah ketika teman-teman tidak sabar kemudian apa pokoknya heboh gitu udah deg-degan heboh kayak gitu jadi seneng banget akan melakukan sesuatu yang sebentar lagi akan tiba kayak gitu jadi apa ya tidak sabar ya kalau gitu ya cuman ini adalah konteksnya positif ya jadi kayak aduh seneng banget nih gitu ya jadi chomisusita walaupun sebenarnya chomisusita itu adalah gatel-gatel ya tetapi disini dia konteksnya menanti sesuatu yang dia nanti-nanti kayak gitu oke kita ulangi lagi ya olguritugopta itu adalah wajahnya tebal atau muka tebal atau tidak tahu malu kemudian olguritugopta itu adalah wajahnya panas maksudnya dia malu gitu ya malu-malu kalau tadi tidak tahu malu kalau yang ini malu gitu ya terus chomisusita maksudnya tidak sabar udah gatel-gatel nih udah gak sabar lagi karena akan melakukan sesuatu yang dinanti-nanti seperti itu oke sampai sini guanjongo yang ketiga tidak masalah ya teman-teman ya tidak masalah oke kita lanjutkan yang keempat nah yang keempat ini adalah chanmur kionta apa chanmur kionta nah disini tidak ada apa namanya contoh dari anggota tubuh ya disini ya tapi chanmul itu adalah air dingin maksudnya dia menumpahkan air dingin kira-kira kalau menumpahkan air dingin apa sih maksudnya kita lihat di kalimatnya ya 다음 주부터 학교 축제 기간이라 즐길 생각에 기대하고 있었는데 교수님께서 과제를 내주시는 바람에 찬물을 키얹지셨어 nah kita lihat disini 다음 주부터 mulai minggu depan ya 다음 주부터 학교 축제 기간 학교 축제 itu apa 축제 itu adalah festival 학교 sekolah jadi 기간 itu adalah periode atau waktu jadi mulai bulan mulai minggu depan adalah waktu festival sekolah jadi maksudnya minggu depan itu udah mulai festival sekolah 즐길 생각 kayak 기대하고 있었는데 즐길 생각 jadi maksudnya dia akan dia berpikir akan have fun gitu akan enjoy akan menikmati 학교 축제 nya atau festival sekolahnya 기대하고 있었다 기대하고 있었다 itu apa teman-teman dia sangat menanti-nanti ya 기대하다 itu adalah berharap-harap menanti-nanti jadi dia maksudnya sudah menanti-nanti 학교 축제 karena dia akan having fun atau enjoy atau menikmatinya tapi iso nendeh tetapi kyo sunim keso bapak profesor atau bapak ibu dosen kwa jeri nejushi nen barame nah nen barame disini adalah gara-gara atau karena tetapi yang negatif jadi pasti dia negatif gara-gara bapak atau ibu dosen kwa jeri nejuda atau nejushida itu adalah memberikan tugas atau memberikan PR kalau goje itu biasanya untuk mahasiswa ya tugas gitu tapi ada juga yang sukje itu juga PR ya kalau sukje itu jadi chan murer kyan jushida jadi maksudnya dia menghancurkan suasana menghancurkan kayak apa namanya kayak aku tuh udah mau have fun di tapi ternyata diberikan tugas jadi kayak semuanya tuh udah sirna gitu ya kayak apa namanya punah gitu jadi dia menghancurkan suasana kayak gitu ya jadi misalkan dia menumpahkan air dingin tuh kayak yang yaudah hancur gitu kan ya teman-teman ya jadi inilah menghancurkan suasana gitu ya jadi aku sudah berharap akan menikmati festival sekolah mulai minggu depan gitu ya tapi ternyata bapak ibu dosen gara-gara bapak ibu dosen memberikan tugas jadi semuanya tuh hancur maksudnya semua itu pupus atau dia beliau menghancurkan suasana jadi maksudnya ya gak bisa jilgida lagi gitu ya tidak bisa enjoy lagi karena harus guajir hea dogi temnya jadi canmuril kionta itu adalah menghancurkan suasana seperti itu ya jadi kayak udah gak asik lagi deh ini kayak gitu ini adalah salah satu idiom yang dalam konteks suasana ini ya tidak masalah ya teman-teman ya jadi tadi sekali lagi tadi adalah olguritugopta olguritugopta kemudian apa lagi tadi jomisusida dan yang ini canmuril kionta atau menghancurkan suasana oke kita lanjutkan yang terakhir disini guanyongo yang terakhir adalah ko muden don ko muden don nah disini dia berhubungan dengan anggota tubuh lagi ko itu adalah apa ko adalah hidung muden don don adalah uang jadi uang yang maksudnya disini gitu ya nah ini maksudnya apa jadi ko muden don itu adalah ketika dulu Korea masih sangat miskin ya maksudnya tidak tidak punya maksudnya masih jaman dulu lah pokoknya nah ko muden don itu adalah uang yang dimiliki oleh orang yang miskin jadi orang yang tidak berkecukupan jadi orion sang wang nah itu biasanya mereka sangat susah ya mendapatkan uang gitu ya jadi biasanya kalau misalkan mereka punya uang pun disebut ko muden don jadi kayak uang yang sedikit yang dia dapatkan dengan sulit gitu ya jadi ketika apa namanya masih jaman dulu itu biasanya digunakan untuk orang-orang yang lemah atau orang-orang yang tidak memiliki kedudukan tidak punya harta nah itu uangnya adalah ko muden don ya jadi ko muden don nah kalau yang sekarang konteksnya seperti apa nih dalam kalimat ini nah ini mirip ya jadi kalau tadi saya bilang ko muden don ini adalah uang yang dimiliki oleh orang yang atau orang yang tidak memiliki harta seperti itu orang yang tidak berkecukupan nah disini adalah codeng hakseng de nah kira-kira codeng hakseng de anak SD ya siswa SD gitu kira-kira punya banyak uang gak sih teman-teman enggak lah ya maksudnya kan dia diberikan yong don atau diberikan uang sakunya dari orang tuanya jadi maksudnya uang yang tidak seberapa gitu ya codeng hakseng de ko muden don jadi uang sakunya anak-anak SD banyak gak sih kira-kira enggak kan jadi kita lihat disini tungne puliangbe itu adalah apa ya preman gitu ya jadi gangster atau kayak orang-orang yang sukanya godain orang gitu ya nah puliangbe itu adalah seperti itu jadi mungkin preman atau yang gangster di daerah dongne maksudnya kayak di sekitar kita ya di sekitar rumah kita kayak gitu ya atau misalkan preman komplek atau preman kawasan kita gitu ya codeng hakseng de ko muden tonel peso kata jadi mengambil uang atau merampas atau apa ya namanya ini ya merampas uang saku dari anak-anak SD jadi misalkan dia ini ya eh uang mana sini minta uang kayak gitu terus kalau enggak diancem kayak gitu misalkan atau diapain ditakut-takutin jadi sampai harus memberikan uangnya mereka padahal masih codeng hakseng de masih anak-anak SD makanya disebut ko muden tonel atau apa namanya uang saku yang tidak seberapa karena pada awalnya sebenarnya ini adalah originalnya itu adalah dari uang yang dimiliki oleh orang-orang yang lemah atau orang-orang yang tidak memiliki harta atau kedudukan nah peso kata itu dari kata ini ya apa namanya mengambil mencuri gitu mengambil gitu merampas kayak gitu jadi dia merampas kemudian dia pergi dan meninggalkan si anak-anak ini jadi nah ini adalah salah satu perbuatan yang tidak terpuji juga ya teman-teman jadi apa namanya salah satu hal yang tidak baik kayak gitu jadi ko muden ton disini adalah uang saku anak-anak ya kalau sekarang di konteks yang sekarang tapi sebelumnya adalah uang yang dimiliki oleh orang yang lemah atau orang yang sulit gitu ya tidak memiliki banyak harta seperti itu nah kita lihat dari tadi ya tadi sudah beberapa ada olguri tugopta itu adalah wajahnya tebal maksudnya tidak tahu malu kemudian olguri tugopta itu adalah panas wajahnya maksudnya dia malu gitu ya kemudian jomi susita itu maksudnya tidak sabar badannya gatel-gatel tidak sabar yang heboh sudah menanti-nanti seperti itu dan yang keempat ada canmur kionta ini adalah menghancurkan suasana ya jadi menghancurkan suasana ini adalah canmur kionta dan yang terakhir tadi apa komuduntun atau uang sekul atau uang anak-anak kecil ya uang anak-anak SD jadi tidak apa tidak banyak gitu ya tetapi ternyata dicuri oleh para preman kompleks seperti itu kita lihat sekali lagi ya jadi kita sudah belajar tentang olguri tugopta olguri tugopta comi susita canmur kionta dan komuduntun teman-teman dari sini kira-kira yang paling suka apa nih mungkin kayak olguri tugopta juga ya kayak ada di Indonesia juga misalkan kemudian jomi susita itu kayak oh tidak sabar lagi jadi bisa Anda atau teman-teman gunakan ketika misalkan menanti-nanti sesuatu kayak gitu ya atau misalkan oh dia ngerusak suasana nih canmur kionta itu juga bisa atau kita bilang oh apa namanya uang sakunya anak-anak misalkan komuduntun itu juga bisa atau ketika malu-malu itu olguri tugopta ranen kron pyohyo oner sayung harsu iseseo jadi teman-teman bisa menggunakan ekspresi-ekspresi idiom ini dalam kehidupan sehari-hari mungkin ketika bercakap-cakap dalam bahasa Korea semoga bermanfaat teman-teman kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya jangan patah semangat untuk belajar ya masih banyak idiom dan juga peribahasa dalam bahasa Korea semoga tetap semangat kita akan bertemu lagi sampai jumpa terima kasih 감사합니다